Perkembangan institusi agama seperti masjid tergantung pada perkembangan jemaahnya, terutama generasi muda. Ya, selain membuat berbagai program yang identik dengan anak muda, banyak masjid juga merekrut generasi muda menjadi pengurus. Seperti Masjid Diaspora Indonesia di Houston, Texas, dan Silver Spring, Maryland berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sosok generasi muda diaspora muslim Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika. Sebagai anggota Dewan Direktur Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Zev Gibran juga melakukan tugas pengembangan masjid dan menjadikannya bagian dari komunitas. Tak berbeda dengan Fitriya Sabita yang mulai berbicara, bekerja di Masjid Imam Center, Silver Spring, Maryland, akhir tahun 2022. Yang paling utama adalah sebenarnya program untuk youth, itu salah satu yang paling utama. Untuk aktif di masjid sih, legasinya adalah ya kita pengen imam itu ada regenerasi tadi. Melalui kelompok yang dinamakan IA atau Imam Youth and Young Adult, mereka kini memiliki 20 anggota aktif yang merancang dan mengembangkan berbagai program untuk menarik lebih banyak remaja dan anak muda datang ke masjid. Fitriya yang meraih master di bidang manajemen strategik dari Greenwich University London, menerapkan pengetahuannya tersebut di Masjid Imam. Kayaknya ngelola imam itu sama seperti mengelola perusahaan. Jadi kita lihat jamaah itu seperti melihat customer, mereka harus kita layani. Program-program yang kita buat itu kan butuh marketing kan mbak, gitu, jadi kayak butuh strategi nih, apa nih gitu kan, gimana ya caranya gitu, untuk membuat program kita tuh diminati dan sampai nih ke target market kita. Strategi yang juga dilakukan Masjid Istiqlal dengan mendirikan sarana olahraga. Walau awalnya sempat ragu dalam menjalankan pekerjaannya, namun Fitriya merasa semakin banyak anak muda yang berkontribusi. Kehadirannya pun diakui Firdaus Kadir, anggota Dewan Pengawas Masjid Imam, membawa dampak positif. Disinilah letaknya sosok seperti Fitriya sebagai anak muda, wanita, yang bisa memfasilitasi, ini bisa menjembatani komunikasi kepada mereka. Dan beliau bukan hanya aktif di kantor itu, tapi juga aktif dengan grup-grup untuk membantuan anak muda lainnya. Dan bapak saya tuh selalu bilang, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain walaupun sekecil apapun. Maksudnya kayak, oh saya ternyata bermanfaat untuk orang banyak tuh bisa bikin saya seneng, gitu loh. Walaupun memang pasti ada capeknya, pasti ada, gitu. Harapan sama yang juga ingin dicapai ZEV di Masjid Istiqlal. Saya berharap untuk membangun komunitas yang baik di sini, terutama untuk orang-orang, 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 dan menempatkan sesuatu yang bisa kita berjalan ke masa depan. Dan itu adalah sesuatu yang saya bisa terima kasih, dan bisa mengembangkan, insya Allah. Dari Houston, Texas, dan Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.